Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Abu Darda, Hakim yang tidak terpesona harta dunia Wainir bin Malik bin Qais bin Umayyah al-Ansyori al-Khazraji biasa dipanggil Abu Darda adalah sahabat Nabi Muhammad Shaloulohuwalaihi wassalam yang hafal Al-Quran Ia pernah ditugaskan menjadi seorang hakim, namun ia tidak sedikitpun terpesona oleh harta dunia Dikisahkan, ketika wilayah Siprus berhasil dibebaskan kaum muslimin, Abu Darda cemas dan menangis Saat ditanya tentang faktor yang membuatnya cemas dan menangis, Abu Darda menjawab Aku khawatir kaum muslimin terpesona dengan harta kekayaan, sehingga mereka dapat dikuasai musuh sebagaimana mereka menguasai harta tersebut Umar bin Hoto pernah menugaskan Abu Darda sebagai hakim wilayah Damascus, Syam Ia adalah orang pertama yang menjadi hakim di wilayah ini Ketika Abu Darda menjabat sebagai hakim di pengadilan Syam pada masa pemerintahan Usman bin Afan Abu Darda sama sekali tidak terpesona dengan keterpesonaan penduduk Syam terhadap kekayaan duniawi Abu Darda pernah berpidato di hadapan penduduk Syam dan berkata Hai penduduk Syam, kalian semua adalah saudaraku seagama, tetanggaku di tempat tinggal, dan penolongku untuk melawan musuh Akan tetapi aku tidak melihat kalian punya rasa malu, kalian menumpuk harta yang tidak kalian makan, pendirikan gedung yang tidak kalian huni, dan mengharapkan apa yang tidak kalian inginkan Abu Darda melanjutkan pidatonya Berapa abad yang lalu ada satu kaum yang menumpuk harta kekayaan, berangan-angan setinggi langit dan mendirikan gedung-gedung yang kokoh Harta kekayaan yang mereka tumpuk sama sekali tidak berguna Angan-angan mereka hanya sebuah tipuan belaka Rumah-rumah yang mereka bangun hanya menjadi kuburan masal mereka Mereka adalah kaum Ah Selanjutnya Abu Darda mengatakan dengan maksud menyindir Siapa yang ingin membeli dariku peninggalan keluarga Ah dengan harga 2 dirham? Abu Darda dikisahkan pernah menolak mengawinkan putrinya kepada Yazid bin Muawiyah Abu Darda malah mengawinkan putrinya dengan seorang fakir miskin yang soleh Dengan maksud agar suaminya tidak membukakan pintu dunia kepada putrinya hingga membuatnya lupa pada ajaran agama Abu Darda meriwayatkan 179 hadits dari Nabi Muhammad S.A.W. Di antaranya ia mengatakan Hadits riwayat Abu Daud Dilansir dari buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah yang ditulis Sheikh Muhammad Sa'idi Mursi Dan diterjemahkan Hoyrul Amru Harahapelsi dan Ahmad Fauzanelsi Serta diterbitkan Ulang Pustaka Al-Qudsar 2007 Itulah tadi kisah Abu Darda Hakim yang tidak minat dengan harta duniawi Semoga kita semua mendapatkan pelajaran atas kisahnya Allahualam bisawaf Terima kasih telah menonton